Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Anwar, disini saya akan menemukan mengenai bagaimana cara mengakses sebuah alat, yaitu ini adalah alat yang digunakan untuk memonitoring pasien. Nah, disini saya menggunakan empat buah sensor, yaitu disini yang pertama sensor GSR, ini GSR ya, kemudian disini ada heartbeat BPM, kemudian disini saya punya sensor kelembaban, 808H5V6 Oke, kemudian disini saya ada bluetooth untuk mengirimkan ke android, dan disini ada LCD display, Kemudian yang terpenting disini saya menggunakan ini, nah sebuah sensor suhu untuk badan, ini, jadi ini adalah alat untuk pasien monitor, untuk mengetahui detak jantung, kemudian pelanjar keringat, dan suhu dan kelembabannya. Oke, kemudian kita dimukulkan saja, Kita lihat, disini langsung dia langsung ngaca BPMnya, Tangan saya, saya ngasang disini ya, Dia masih ngaca BPMnya, Dan dia akan ngontor selama 1 menit, Ini belum tepat, Ini ngontor selama 1 menit, Itu N nya 300, Ini dia akan menampilkan data semuanya, Angkat BPMnya masih ngaca ya, Lalu kita lihat, Lalu kita lihat, Lalu kita lihat, Nih, Lalu kita lihat, Suruhnya 30,562, TPMnya 37, Lentanya 78,55%, Dan PSnya yang begitu, Dan dia akan ngeluk bagi. Seperti itu cara kerjanya, Saya Yanuar, Terima kasih. selamat menikmati